Halo, selamat datang di channel Youtube Losoferdi. Hari ini Loso akan membahas khusus soal update Builders Program yang diadakan oleh developer game Axie Infinity. Di Builders Program ini, menurut Loso pribadi, merupakan sebuah kesempatan untuk menyelamatkan ekonomi Axie Infinity dan juga kesempatan untuk teman-teman yang bisa buat game menarik di game satu ini. So, let's check this out. Kita ke paling atas ini. Jadi begitu ini nyangkul, menarik di bawah 800 tetap akan dapat SLP. Oke, jadi di website ini satu game yang sudah berhasil yang bernama Axie Infinity. Oke, inilah dia sebuah artikel yang sudah Loso translatekan dari axie.substack.com. Semua hal yang perlu Anda ketahui untuk mulai membangun lebih banyak pengalaman di komunitas Axie Infinity. Begitu banyak proposal pembuatan game bagus telah masuk dalam Builder Program. Ekspektasi awal kami di tingkat moderat. Tetapi kami berharap beberapa game ini menjadi sangat besar dan menghasilkan nilai yang signifikan di masa mendatang. Mengingat skala potensial dari program ini, kami telah memperbarui dan memperluas beberapa persyaratan sebelum menerima peserta. Pertimbangan utama kami saat kami memikirkan pembaruan ini meliputi 1. Memastikan Builder akan dihargai atas seupaya mereka dalam menciptakan nilai dalam ekosistem Axie. 2. Penataan sistem sehingga nilai dari proyek-proyek ini akan diperoleh kembali ke komunitas Axie Infinity dan pemegang AXS. 3. Menghilangkan gesekan dari pembangun untuk dapat membangun, menempatkan pengalaman di luar sana dan mencari tahu apa yang berhasil. 4. Memerlukan lebih banyak struktur dan uji tuntas di sekitar proyek yang dapat diinvestasikan oleh para pemain dalam upaya waktu atau uang yang signifikan untuk mengurangi resiko bagi anggota komunitas. 5. Melindungi kekayaan intelektual Axie Infinity agar tidak digunakan dengan cara yang dapat berdampak negatif pada ekosistem. 6. Bukan tugas pele untuk menyimbangkan semua pertimbangan ini, tetapi kami telah menemukan kerangka kerja yang kami yakini sebagai fondasi yang kuat untuk dapat diulang pada program ini kedepannya. 7. Dalam lisensi kekayaan intelektual atau disingkat IP, game standar, pengembangan harus membayar jutaan dolar setahun kepada pemegang IP agar diizinkan menggunakannya. Selain itu, akan ada pembagian pendapatan yang signifikan yang langsung masuk ke pemegang IP juga. 7. Dalam kasus kami, kami benar-benar menghilangkan penggalangan jutaan dolar untuk masuk menggunakan Axie Infinity IP serta membagi pendapatan masuk ke treasury yang tentu saja dimiliki oleh komunitas alih-alih SkyMafis. Jadi nanti pendapatan dari game-game yang berhasil ini nanti kalau misalnya setelah dibuat, itu akan masuk ke treasury Axie Infinity bukan masuk ke kantongnya SkyMafis. Itu ya, titik beratnya ya. Ini adalah cara baru untuk membiarkan merek game berkembang biak dan menyebar. Kami senang melihat apa yang terjadi. Kita semua memiliki Axie Infinity bersama sebagai sebuah komunitas dan penting bagi kita untuk melindungi ekosistem ini dari aktor jahat. Kami ingin meminimalkan situasi di mana para anggota komunitas yang menghabiskan waktu uang usaha pada sebuah proyek tanpa ada niat untuk menambahkan nilai dan menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi komunitas ini. Pada saat yang sama, kami tahu ada potensi tak terbatas dengan builder di komunitas Axie Infinity untuk membangun pengalaman luar biasa bagi semua orang. Dan kami ingin memastikan bahwa kami mendorong, mengizinkan, dan menghargainya. Tidak mudah untuk membangun pengalaman bermain game baru yang berkualitas dan kami sangat menghormati setiap builder. Ini juga mengapa kami menggandakan hibah AXS atau tunjangan AXS minimum untuk tim yang berhasil masuk ke dalam program menjadi 10.000 USD atau 10.000 dolar atau juga disenilai dengan 145 juta kalau kita kalikan kurs 14.500 per dolar per hari ini. Oke, beberapa builder telah mengindikasikan bahwa mereka tidak tertarik untuk menagih pemain atau menghasilkan pendapatan. Mereka hanya ingin menciptakan pengalaman baru yang luar biasa bagi komunitas untuk menggunakan aksi mereka dan mengembangkan tools open source untuk digunakan oleh builder lain. Itu juga sangat dianjurkan. Membuat kumpulan tools milik komunitas untuk digunakan satu sama lain akan membantu kesuksesan semua orang. Berikut adalah beberapa detail tentang apa yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk berbagai pengembang komunitas. Tergantung apakah mereka tergabung dalam program builders atau tidak. Jadi, ini losus sudah translatekan peraturan seputar pengembangan komunitas aksi infinity. Jadi, yang pertama kita bahas hibah minimal. Hibah itu adalah tunjangan dari SkyMafis untuk builders yang diterima. Untuk yang masuk dalam program builders, tunjangan itu dapat 10.000. Minimal 10.000 USD atau setara dengan 145 juta dalam bentuk AXS. Sesuai schedule yang telah disepakati. Nah, kalau untuk yang builders di luar dari program ini, mereka bisa tetap buat game, tapi tidak dapat tunjangan apapun. Jadi, contoh kalau misalnya teman-teman kurang pede nih buat game, masih pemula, ya buat aja dulu gamenya. Ya, tapi tidak ada insentif yang dikeluarkan oleh SkyMafis. Lanjut. Menyetujui persyaratan builders program. Jadi, ada persyaratan builders program yang teman-teman bisa baca secara komprehensif dari link yang langsung taruh di kolom deskripsi di bawah, ya. Jadi, itu adalah semua detail terkait persyaratan apa aja untuk bisa masuk ke dalam builders program. Nah, kalau misalnya yang teman-teman yang nggak mau terikat dulu di awal, ya teman-teman bisa langsung buat aja gamenya tanpa harus menyetujui builders program itu. Toh juga kita tidak perlu isi aplikasinya, ya. Yang penting kita buat aja dulu programnya. Oke, gamenya, ya. Lanjut. Pendapatan maksimal yang boleh didapat. Ya, kalau misalnya anggota komunitas yang berhasil masuk builders program, pendapatannya itu tidak terbatas. Sedangkan, yang tidak masuk ke dalam builders program, tapi membangun game menggunakan intelektual propertinya Axie Infinity, dibatasi maksimal pendapatan itu 10.000 USD per bulan. Lebih dari itu, nanti butuh tanda tangan khusus dengan SkyMafis, ya. Perjanjian khusus dengan SkyMafis. Oke, lanjut. Hak menjual dan menerbitkan NFT atau token. Di dalam builders yang masuk ke dalam builders program, mereka boleh setelah disetujui SkyMafis. Dan juga berhasilnya soft launch, ya. Ketika mereka soft launch, ternyata gamenya berhasil. Dan setelah mendapatkan izin tertulis dari SkyMafis, barulah mereka boleh menerbitkan NFT atau token dalam game mereka. Sedangkan kalau misalnya not in builders program, jadi orang-orang yang buat gamenya sendiri tanpa ngikutin builders program, atau nggak ngisi aplikasi builders program, ya, mereka nggak boleh terbitkan NFT dan token. Ya, kalaupun memang mau terbitkan NFT dan token, jangan pakai intellectual property Axie Infinity, ya. Buat lagi sesuatu yang baru, jangan pakai Axie Infinity. Lanjut. Jumlah penghasilan dari game yang wajib disumbangkan untuk treasury, itu kalau untuk yang builders program, 0-75%. Nah, kalau yang not in builders program, itu nggak perlu disumbangkan ke treasury, ya. Teman-teman bisa ambil sendiri, ambil langsung semua profit dari game yang teman-teman buat, tapi maksimal hanya 10.000 USD per bulan, ya. Ingat ya. Lanjut. Metode pembayaran yang diperbolehkan adalah menggunakan SLP atau AXS dalam satu buah alamat address Ronin. Nah, ini juga. Jadi, not in builders program juga melakukan hal ini. Harus melakukan ini. Cuma satu address saja yang bisa terima pendapatan dari game yang mereka ciptakan. Oke, lanjut. Hak untuk menyebarkan smart contract milik Ronin. Ya, setelah mendapatkan persetujuan dari SkyMafis. Jadi, untuk yang pakai jalur dari builders program, pasti bisa, ya, menyebarkan smart contract-nya Ronin. Tapi, kalau untuk not in builders program, nggak boleh nyebarin smart contract-nya si SkyMafis. Ya, kalau nggak bisa nyebarkan smart contract, nggak bisa terbitkan NFT, nggak bisa terbitkan token, berarti game yang mau diterbitkan ini, kemungkinan besar, ya, game-game simple saja. Kayak Flappy Bird. Contoh-contoh misalnya ya, Flappy Bird. Ataupun contoh seperti game yang kalau misalnya kita offline di ini, browser Google Chrome, yang ada dinosaurus yang kita pecet spasi loncat-loncat, nah, itu kayak gitu. Ya, simple-simple saja lah mungkin gamenya. Ya, yang not in builders program. Ada satu lagi yang kalau misalnya not in builders program, kayak Axie Explorer, yang membahas soal kartu-kartu, itu kan mereka nggak masuk dalam builders program. Dan mereka juga nggak dapat penghasilan apapun, cuma memberikan nilai lebih ke komunitas Axie Infinity. Sehingga orang-orang mudah belajar soal kartu Axie Infinity. Dan juga kayak Axie Tech, juga Axie Tech juga menciptakan tools, kan, untuk ngecek aksi mana yang terjual, yang paling laku, harganya berapa rata-rata. Ya, itu juga. Itu termasuk builders yang tidak termasuk dalam builders program. Itu yang nggak usah tangkap, ya. Oke, lanjut. Hak untuk menggunakan Ronin Cloud. Ronin Cloud, ya, boleh. Kalau untuk dari builders program. Tapi kalau misalnya nggak, nggak boleh. Terus, hak untuk menggunakan transaksi di Ronin Wallet. Builders program, boleh. Game-game yang diterbitkan oleh developer yang masuk dalam builders program, boleh menggunakan transaksi di Ronin Wallet. Tapi kalau di non-builders program, nggak boleh. Ya, itu tadi. Jadi, kalau misalnya yang klasifikasi not-in builders program ini, ya game-game yang simple aja sih. Atau nggak, tools-tools untuk bantuin pemain game Axie Infinity untuk mainkan game ini. Ya, termasuk juga mungkin Wongke, ya. Teman kita di anggota komunitas FO yang menerbitkan Flashcard untuk membantu teman-teman di Indonesia main game Axie Infinity supaya bisa mempelajari efek dari kartunya dalam bahasa Indonesia. Teman-teman bisa hubungi Wongke di komunitas FO, khususnya di channel Axie Shop. Oke, lanjut. Hak untuk menggunakan Ronin untuk verifikasi aset. Nah, ini nanti akan ada, ya. Ada program yang bisa memastikan bahwa setiap player game Axie Infinity yang punya Axie itu bisa memainkan game-game yang diterbitkan oleh builders program ini, ya. Developer-developer yang ada di builders program. Nah, yang nggak ada di builders program pun juga bisa menggunakan fitur ini untuk memastikan game yang mereka buat itu terintegrasi dengan aset yang pemain game Axie Infinity ini miliki, yaitu Axie. Oke? Kebutuhan kepemilikan Axie di dalam game. Aplikasi harus membuat pemain membutuhkan NFT Axie untuk memainkan game yang dibuat. Ketika ada sebuah game yang ingin memiliki sistem free-to-play, maka game builder perlu memasukkan pengalaman premium dalam game yang hanya bisa dinikmati oleh para pemilik Axie. Jadi, ini keduanya juga harus melakukan seperti itu, ya. Kalaupun memang mau free-to-play, tetap ada sebuah fitur premium yang hanya bisa dinikmati oleh teman-teman yang punya Axie aja. Oke, lanjut. Nah, ini dia link builders program. Ya, teman-teman bisa langsung baca di sana. Dan cukup panjang, ya. Kalau misalnya teman-teman benar-benar tertarik ingin bangun game di Axie Infinity dan butuh bantuan Loser untuk jadi penasehat, silakan hubungi Loser di komunitas EFO, ya. Loser akan sangat bahagia sekali bisa membantu teman-teman. Apa yang Loser bisa bantu, Loser akan bantu. Oke, lanjut. Perluasan dari beberapa persyaratan diuraikan di sini. Satu, batas pendapatan bulanan sebesar Rp10.000 jika tidak termasuk dalam program Builders. Jika proyek yang tidak termasuk dalam program Builders melebihi Rp10.000 USD dalam pendapatan bulanan, maka mereka harus menghubungi SkyMafis untuk menandatangani perjanjian resmi jika mereka ingin terus menghasilkan pendapatan lebih dari Rp10.000 USD per bulan. Setelah dievaluasi oleh SkyMafis, tim dapat dilantik ke dalam Builders Program. Nah, ini dia yang tadi Loser sampaikan. Kalaupun misalnya teman-teman masih belum pedi untuk buat game yang menarik dan bagus untuk bisa dapat tunjangan dari SkyMafis, buat aja dulu gamenya. Nanti kalau misalnya buat gamenya dan ternyata berhasil, barulah kita bicara dengan SkyMafis, ya. Toh juga nanti kedepannya bisa diangkat jadi Builders Program, ya. Kita bisa dimasukkan ke dalam Builders Program. Kalau misalnya kita benar-benar memberikan impact positif ke komunitas aksi Infinity. Lanjut. Menandatangani perjanjian terpisah. Diminta untuk tetap berada di bawah batas pendapatan Rp10.000 USD dengan kelebihan apapun masuk ke pemberdaharaan. Ya, kalau misalnya ini, inilah ada resikonya. Kalau misalnya nggak dari awal kita buat game langsung masuk ke dalam Builders Program, resikonya waktu saat itu terjadi, angka itu tercapai, selebihnya itu akan masuk ke pemberdaraan atau maksudnya ke treasury komunitas aksi Infinity. Sebelum memang nanti ada jelas kita dimigrasikan ke dalam Builders Program. Oke. Atau diminta untuk menutup game tersebut jika SkyMafis menemukan masalah apapun yang dapat berdampak negatif pada komunitas aksi Infinity. Nah, ini juga salah satu resikonya. Kalau nggak dari awal kita buat game itu melalui Builders Program. Umumnya, jika ada pengalaman yang secara keseluruhan positif bagi komunitas, pemain menyukainya dan kami dapat mempercayai pengembang, kemungkinan besar kami akan mendukungnya dan memasukkan mereka dalam program Builders. SkyMafis juga akan secara aktif mencari untuk berinvestasi dan mendukung tim yang telah menunjukkan kemampuan untuk membangun nilai. Nah, ini. Ini yang paling penting. Kita tunjukkan dulu kerja kita, baru nanti mendapatkan hasil di kemudian hari. Jadi, ya, tapi ini adalah sebuah konsep ya. Kebanyakan orang, khususnya di Indonesia, kebanyakan dari kita itu meminta dulu sebelum memberikan. Biasanya ya, kebanyakan. Jadi, kita minta dulu apa yang bisa kita dapat sebelum kita lakukan sesuatu yang bisa kita banggakan kemudian hari. Nah, tapi yang benar, yang harusnya yang benar adalah kita tunjukkan dulu hasil, kita tunjukkan dulu kemampuan kita, baru urusan pendapatan itu belakangan. Oke, lanjut. Pembagian pendapatan dari treasury milik komunitas. Memastikan ada persentase dari pendapatan proyek, apakah AXS atau SLP masuk ke treasury milik komunitas untuk menjamin bahwa kami dapat mempertahankan nilai dalam komunitas. Tidak ada lagi persyaratan untuk membakar SLP. Nah, awalnya kan di Google Dress Program ini, kalau misalnya kita buat game, nanti untuk bisa main game itu harus bakar SLP. Nah, ini di-state secara jelas di pengumuman kali ini, tidak perlu lagi bakar SLP. Sesuai tabel di bawah, jika ada lebih banyak dana yang masuk, maka akan langsung kembali ke pemain game tersebut. Itu artinya jumlah yang akan masuk ke treasury milik komunitas akan lebih kecil. Pada akhirnya, semua dana di treasury adalah milik komunitas, sesuai dengan posting terbaru kami. Untuk pengembangan lebih lanjut, segala sesuatu yang didanai oleh alokasi AXS saat ini, misalnya play and earn rewards, taking rewards, ekosistem fund, perlu didanai oleh treasury di beberapa titik jika pemegang AXS ingin mempertahankannya dalam kapasitas tertentu. Penting bahwa semua kegiatan dalam ekosistem diatur untuk memperoleh nilai juga dari treasury milik komunitas. Tujuan dari persentase untuk treasury milik komunitas adalah untuk menyebangkannya sehingga pembangun tidak akan dibatasi saat mereka memulai mendapatkan imbalan atau keberhasilan mereka dan melindungi nilai signifikan dari ekstrasi ekonomi. Saat builder menjadi sukses dan menghasilkan lebih banyak pendapatan yang diperoleh dengan membangun di atas merek dan komunitas aksi, mereka akan berkontribusi lebih banyak kembali ke komunitas secara langsung melalui sistem pembagian penghasilan ke treasury milik komunitas sambil tetap mempertahankan senjumlah besar pendapatan masuk ke tim mereka. Ya, ini jadi lebih adil. Jadi, mereka berjuang keras, buat game, ya kan? Kalau misalnya nggak dibuat seperti ini, jadi nanti ketika awalnya mereka kecil, belum dapat keuntungan apapun, mereka akan terima-terima aja. Tapi ketika mereka udah jadi besar, mereka mulai start berpikir pendapatannya ini nggak sesuai dengan usaha yang mereka sudah tuangkan. Nah, oleh karena itu, mereka update ini builder's program, sehingga semakin mereka sukses pun, komunitas aksi infinity pun akan semakin senang. Kenapa? Karena mereka akan berkontribusi, menambahkan nilai ke dalam aksi infinity treasury. Ya, itu yang harus kita tangkap ya. Oke, itulah part pertama tentang update builder's program di game aksi infinity, yang mungkin merupakan satu-satunya harapan terakhir untuk menyimbangkan harga smooth love potion, yang merupakan token kecintaan kita bersama sebagai player game aksi infinity. Bagi teman-teman yang mau tahu pendapat lause pribadi soal harga SLP, per hari ini, teman-teman bisa nonton kembali video lause yang satu ini. Itu video terbit dari beberapa hari yang lalu, tapi pendapat lause soal SLP masih belum berubah dari video yang itu. Nah, di video selanjutnya, teman-teman akan melihat kelanjutan bagaimana cara hitung spesifik terkait pembagian hasil ketika kita buat game di aksi infinity. Sekian video lause hari ini. Langsung tutup dengan sebuah salam. Salam wuhu, because it's wuhu time. Dadah!